Pemirsa aksi bobol toko grosir di Kabupaten Sarolangun terekam kamera pengawas CCTV. Dari aksi pembobolan toko tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Inilah aksi seorang pencuri saat menyatroni toko grosir milik Haji Edy di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Seorang pemuda ini dengan leluasa menggasak ratusan bungkus rokok dan uang dari laci kasir serta sejumlah barang lainnya. Pembobolan toko grosir milik Haji Edy ini sudah kedua kalinya terjadi. Aksi pencurian terekam kamera pengintai yang secara leluasa tidak diketahui pelaku. Pemilik toko mengetahui aksi pencurian tersebut melalui kamera pengawas yang terekam di handphone miliknya, sehingga pemilik toko segera melaporkan kejadian ini ke Mapolsekota Sarolangun. Sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat, polisi pun langsung mendatangi toko Edy. Namun saat setiba di lokasi, pelaku mengetahui aksinya sudah diketahui oleh pemilik toko, sehingga pelaku pun akhirnya berhasil melarikan diri. Edy mengatakan tersangka pencurian ini masuk ke dalam toko dengan merusak gembok pintu besi menggunakan linggis dan alat dodos. Akibat peristiwa tersebut, pemilik toko mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kejadiannya jam 3 lewat, satu orang. Dua macam itu lah, toko udah, yang ini belum sempat lembek, kita ketahuan. Langsung ke sini, langsung kita keputung dulu baru lapor posisi langsung. Langsung posisi datang, jam 4, kayak gila jam 4. Terusnya yang pertama lah, yang kedua udah. Kita nak kebetulan buka loling, dia ke dengan gembok yang bunyi, jadi langsung lari. Lari ke atas, laju keluar dari depan. Kalau bisa, tempat yang tolong ditangkap. Edy berharap pelaku dapat segera ditangkap agar tidak kembali melakukan aksinya dan meresahkan warga. Berbekal kamera pengawas, korban melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolseko Tasarolangun untuk segera dilakukan penangkapan. Selamat Riyadijek TV melaporkan.